Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran larangan study tour di luar sekolah pasca peristiwa kecelakaan bus rombongan wisata SMK Lingga Kencana di Subang, Jawa Barat. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2, Jawa Barat, Bogor, Kota Depok, Asep Sudarsono akan melakukan evaluasi agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi ke depannya. Selain itu, pemerintah Jawa Barat juga mengeluarkan surat edaran larangan study tour di luar sekolah pasca peristiwa kecelakaan maut bus rombongan wisata SMK Lingga Kencana yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia. Sebetulnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, termasuk saya, sudah mengeluarkan edaran agar pelaksanaan pelepasan siswa itu juga bersesedaran yang mungkin. Pertama, kita mau evaluasi pelaksanaan kegiatan di luar sekolah ya. Salah satunya kalau menggagalkan yang sudah direncanakan mungkin banyak yang kecewa. Seolah kita akan membuat aturan untuk memperketatlah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Ini kan merugikan banyak kelihatan orang tua, sekolah, dan juga Dinas Pendidikan. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah korban kecelakaan bus maut di Subang, Jawa Barat tiba di rumah duka di Depok, Jawa Barat. Keluarga tak menyangka, momen wisuda anak mereka berujung duka. Sang anak yang sangat dicintai, kini telah tiada. Bagi keluarga Desi Yulianti, salah satu korban tewas dalam kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat, kejadian ini seperti mimpi buruk yang tidak pernah terbayangkan. Desi yang merupakan anak tunggalnya sempat berkomunikasi beberapa saat sebelum kecelakaan dan berharap pulang dalam kondisi baik. Namun kini keluarga harus berpasrah diri mengantarkan sang anak berpulang ke yang maha kuasa. Duka yang sama juga dirasakan keluarga Intan Fauzia. Orang tua masih tak percaya kini putri satu-satunya telah meninggal dunia. Ayah korban mengaku anaknya sempat memberi kabar dan meminta dijemput saat tiba di sekolah dan kemudian tidur bersama. Komite Nasional Keselamatan Transportasi menduga ada perubahan spesifikasi badan bus pengangkut siswa yang mengalami kecelakaan di Subang. KNKT menyoroti rangka bus yang tidak dapat melindungi penumpang namun justru penyok hingga menyebabkan penumpang luka dan meninggal dunia. Kini sejumlah korban menyebabkan meninggal akibat kecelakaan bus mal di Subang telah dimakamkan. Kerabat dan pelaya terus berdatangan ke rumah luka untuk berbela sungkawa dan menggelar doa bersama. Sementara 46 penumpang bus yang menjadi korban kecelakaan telah dipindahkan perawatan dari Subang ke tiga rumah sakit di Depok yaitu rumah sakit Bayangkara Brimob Kelapa II, rumah sakit UI, dan rumah sakit umum daerah Depok. Dan sebagian korban luka sudah dipulangkan. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV Depok, Jawa Barat Kita bergabung dengan pengurus siayasan SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat sudah ada Ibu Dian Nur Faridah. Selamat sore Ibu Dian. Sebelumnya kami ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalamnya dan turut prihatin atas peristiwa kecelakaan yang menimpa SMK Lingga. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ibu Dian, saat ini bisa diceritakan seperti apa kondisi korban selamat yang masih dirawat, Ibu Dian? Baik, Mbak. Kondisi korban yang sekarang ada sekitar 17 orang. Jadi yang 7 orang masih di ruang ICU. Kondisinya seperti apa, Ibu? Yang mengalami luka parah sekitar 17 orang. Luka parah 17 orang. Yang sudah dipulangkan? Yang sudah dipulangkan sekitar 17 orang. 17 orang. Baik. Untuk pendampingan sendiri dari yayasan kepada para siswa korban kecelakaan ini seperti apa, Ibu? Jadi kami melakukan pendampingan yang pasca kecelakaan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Kerempuan dan Anak untuk menghilangkan trauma di anak-anak, Ibu. Apakah turut bekerjasama dengan pihak terkait, Ibu? Iya, Mbak. Dengan pihak terkait turut bekerjasama. Dan kami pihak guru dan pihak sekolah akan memulai mendatangi siswa-siswa yang mengalami trauma di pasca kejadian. Untuk kondisi korban yang sudah dipulangkan juga masih trauma, Ibu, ya? Iya, ada beberapa siswa yang masih mengalami trauma pasca kejadian, Mbak. Apakah diadakan konsultasi juga secara psikologis, Ibu, dengan korban selamat? Iya, Mbak. Kami melakukan konsultasi dan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Kerempuan dan Anak. Ibu Dian, bentuk pendampingan selain konsultasi, apakah ada bentuk pendampingan lain yang disiapkan oleh Yayasan? Iya, kami berkonsultasi dengan pihak sekolah untuk terus melakukan komunikasi dengan pihak anak-anak yang melakukan trauma, Mbak, yang mendapatkan trauma di pasca kejadian. Bu Dian, jika boleh diceritakan, ini kegiatan saat pekan lalu ini, kronologinya adalah kegiatan apa, Ibu? Jadi, ini kegiatan perpisahan tahunan, Mbak, pelulukan yang ditudahnya dilakukan di Lembang. Memang kegiatan rutin setiap tahun untuk siswa perpisahan di Lembang itu, Ibu, atau ini baru pertama kalinya? Tergantung kesetakatan antara orang tua, murid, murid, dan sekolah, Mbak, karena mereka membantu panitia sebelum kegiatan ini dimulai. Artinya juga sudah dengan persetujuan seluruh orang tua siswa, ya, Bu, ya? Iya, Mbak. Kalau untuk bus yang digunakan, ini PO busnya memang menjadi langganan atau ini baru pertama kali menggunakan PO bus tersebut, Ibu? Iya, kami berkontrak dengan travel, jadi yang melakukan PO adalah pihak travel, Mbak, jadi yayasan, sekolah, sekolah SMK berkontrak dengan travel. Travel apa ini, Ibu? Travel willing. Travel willing. Kondisi busnya apakah sudah dijanjikan oleh pihak travel spesifikasinya seperti apa, Ibu? Ya, tapi meminta pasti pihak sekolah meminta bis yang dalam keadaan baik, Mbak. Kami sudah ada perjanjian juga dengan pihak travel. Oke, artinya antara pemesanan bus dilakukan secara langsung oleh pihak travel ini, ya, Bu, ya? Iya. Untuk travel ini, Ibu sudah biasa menggunakan dari pihak yayasan? Tidak, Mbak. Baru pertama kalinya? Iya, pertama kalinya. Untuk saat ini sudah berkomunikasi dengan pihak travel, Ibu? Kami belum berkomunikasi, Mbak. Kami kemarin masih fokus di korban meninggal dan korban perawatan. Mungkin kami akan memulai besok untuk masalah yang lain-lain. Pihak travel sudah menghubungi pihak yayasan? Belum. Belum juga, ya? Boleh diulangi, Ibu, travel apa ini, Ibu? Wilink, ya. Wilink? Lokasi di? Di Bogor. Di Bogor. Di Bogor, Jawa Barat, ya, Bu, ya? Ibu Dian, kalau dilihat dari kasus ini, apa yang bisa dievaluasi? Ya, mungkin kami ke pihak sekolah akan lebih berhati-hati dalam pemilihan pihak ketiga untuk bekerjasama dengan sekolah. Bu Dian, saat peristiwa terjadi pada Sabtu malam, ini pihak mana yang pertama kali memberi informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Subang? Apakah dari pihak travel atau dari pihak PO atau seperti apa, Ibu? Bukan, kami menerima telpon dari pihak kepolisian, Mbak. Dari pihak kepolisian. Baik, terima kasih Ibu Dianur Farida, pengurus siayasan dari SMK Lingga Kencana, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Baik, terima kasih.